Intro Hai, Sampai Tawang, saat ini kami akan memberikan penjelasan informasi secara sisi video-nya spesial untuk Anda mengenai pedoman memiliki danjat untuk orang awal Banyak sekali kita temui klien-klien kami yang kurang paham mengenai jenjat sehingga mereka bingung menentukan jenjat apa yang bagus yang bisa mereka miliki Nah, biasanya mereka bisa menanyakan ke kontraktornya mungkin ke konsultan mekanikal air vehicle-nya atau bahkan ke krabat-krabatnya yang sudah pernah memiliki jenjat ini Nah, saya akan kasih skenario-nya ya Misalkan saya seorang salesman dan saya membawa merek jenjat tertentu misalkan merek Perkins misalkan Nah, Anda akan merasa ya jelas saya bilang jenjat ini paling bagus karena yang jual ya Anda gitu ya Nah, ini yang saya ingin merubah cara pandang ini Nah, misalkan Anda memiliki upgrade atau water atau mungkin jenis usaha yang lain yang Anda ingin miliki jenjat Nah, yang perlu saya tanyakan kepada Anda Pertanyaannya adalah apakah Anda yang akan mengokasikan jenjat ini? Nah, jika Anda memiliki upgrade, Anda bisa menanyakan ke engineering Anda karena engineering Anda yang akan mengoperasikan jenjat ini dan mereka yang lebih pengalaman dibandingkan Anda Sehingga Anda bisa tanyakan mereka jenjat apa yang cocok untuk upgrade Anda Atau jika Anda memiliki hotel, Anda juga bisa tanyakan ke operator management hotel Anda Jenjat-jenjat yang sebelumnya digunakan di hotel-hotel yang lain Sehingga Anda tidak perlu pusing lagi atau bingung menentukan jenjat apa yang bagus yang Anda bisa milik Nah, jika sampai detik ini Anda masih bingung menentukan jenjat apa yang bagus Nah, kami siap membantu Anda untuk menentukan jenjat apa yang bagus secara profesional Nah, berikut ini kami akan menunjukkan sebagian proses yang kami lakukan pada saat Anda memiliki jenjat DPS Power Proses pertama yang akan kami lakukan untuk customer DPS adalah survei lokasi Penting sekali bagi kami untuk melakukan survei lokasi Ada beberapa hal penting yang akan kami lakukan saat survei lokasi Yaitu kami akan cek posisi ruang jenjat Kemudian kami akan lihat dimensi ruang dan pondasi jenjat Dan tidak kalah pentingnya kami akan melakukan pengecekan juga pada panel COS atau ATS Selain itu, kami akan cek ukuran kabel power dan jalur kabel power Kami akan lihat juga posisi grounding di area ruang jenjat Serta menghitung volume jalur pembuangan kenal pot untuk sirkulasi udara masuk dan keluar Banyak kami temui kondisi di lapangan yang kurang memperhatikan beberapa hal penting tersebut Banyak pula pihak konsultan atau kontraktor yang kurang paham mengenai hal tersebut Sehingga dapat merugikan sisi customer Ada sebuah contoh kasus seperti ini Jika situasinya ruang jenjat sudah jadi sebelum kami lakukan survei Hal-hal yang bisa terjadi misalnya Ukuran kabel power yang sudah disediakan ternyata ukurannya terlalu besar dari seharusnya Ada juga ruang jenjat yang terlalu sempit Karena kontraktor atau konsultan tidak tahu dimensi jenjat yang akan dibutuhkan Ada kasus lain juga Tidak ada sirkulasi udara yang cukup untuk jenjat tersebut Hingga banyak hal lain yang dapat merugikan pemilik jenjat DPS Power akan memastikan bahwa tidak ada pekerjaan yang double Karena bisa terjadi pihak kontraktor yang mengerjakan hal yang sama yang dikerjakan oleh pihak supplier jenjat Setelah kami melakukan survei lokasi Kami akan melakukan penggambaran semua item yang akan disuplai Kami akan mulai dengan menggambarkan dimensi panel Yaitu panel ATS dan panel sinkron Kemudian akan kami gambar juga layout ruang jenjat Supaya semua pekerjaan pemasangan jenjat bisa terlihat melalui desain gambar yang kami buat Yang paling utama yaitu mengenai jalur udara masuk dan keluar beserta posisi kenal pot Sehingga pada saat pelaksanaan pemasangan jenjat dilakukan nanti tidak akan ada kesalahan pekerjaan Setelah desain gambar jenjat diuproof dan perakitan jenjat telah selesai Tim kami akan mengundang customer untuk mengikuti kegiatan factory test di workshop DPS Power Kegiatan yang akan dilakukan selama factory test yaitu uji coba running jenjat Hal mulanya kami akan melakukan briefing terlebih dahulu kepada customer kami Mengenai tes apa saja yang akan dilakukan Di dalam proses factory test ini kami akan melakukan pengujian tes beban Mulai dari 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100% Test beban ini bertujuan untuk memastikan semua jenjat yang kami berikan Sesuai dengan kapasitas yang sudah dipesan oleh customer DPS Power Setelah uji tes beban ini DPS Power akan melakukan uji coba fasilitas proteksi jenjat Yang tersedia di dalam panel jenjat Antara lain tes emergency stop Tes high temperature Tes low oil Setelah factory test, jenjat milik customer akan kami finishing dan di packing Kemudian akan langsung dikirim oleh tim DPS Power Pada saat jenjat sudah berada di tempat customer kami Teknis DPS Power akan datang langsung ke lokasi untuk mengecekan secara menyeluruh Sekaligus melakukan tes komisioning secara gratis Beberapa hal yang dilakukan selama proses tes komisioning meliputi Mengecekan jenjat secara menyeluruh dari kondisi jenjat itu sendiri Bersamaan dengan tes komisioning, DPS Power akan memberikan pelatihan kepada operator jenjat di lapangan Agar dapat menjalankan jenjat dengan benar Walaupun kami telah melakukan tes beban saat factory test Kami akan kembali melakukan pengujian beban yang ada di lapangan Tujuannya yaitu untuk menyesuaikan jenjat tersebut dengan beban reel yang ada di lokasi customer Teknis DPS Power juga melakukan pengecekan semua parameter di modul DPS Sebelum kami lakukan tes beban Teknis DPS Power selalu memastikan posisi kabel power pada terminal RSTN tidak terbalik Nah Anda sudah menyaksikan proses yang kami lakukan kepada klien kami Yang akan memiliki jejak Jika ada, masih ada hal-hal yang Masih kurang paham, ada bisa hubungi kami Di nomor yang tertera di dalam video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa follow media sosial kami Dan subscribe youtube channel kami Karena itu gratis Salam sahabat paham